Ini mungkin Anto mau tanya nanti, tapi saya skip ya. Jangan nanya tentang Mama Gufron. Tentang bahasa Sur, ya ini. Bahasa Suriani itu bahasa Nabi Adam. Bahasa siapa? Dan semua para Nabi ngerti bahasa Suriani. Cuman Nabi kalau berkalam hari-hari, Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan semua bahasa, tapi hari-hari bahasa Arab. Semua Nabi mampu berbicara semua bahasa, Nabi Isa dengan bahasa Ibraniya dan juga Surianiya. Bahkan ada yang mengatakan Aramaic, jadi itu data Suriani, itu disebut kemudian turun ke Nabi Adam, dari Nabi Noah pecah nanggam itu ya. Saya agak sedih melihat komentar orang, mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi dengan cara tidak elok. Dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim enggak orang itu? Masih muslim enggak? Perhatikan, Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim, hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuk, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen, 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 komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah ini yang mesti kita hati-hati, itu ujian Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media, itu ujian ngetes. Hatimu sekotor apa atau sebening apa? Melihat, dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf. Sampai sekarang masih hidup, Wali Majduh yang dituduh orang gila, Habib Seikhon. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya, dan sebagian zuriat. Itu ujian buat kita. Kita ini terjebakah dengan emosi itu, berarti disini emang ada, ada noda hitam, sehingga gampang dipancing. Mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Maka teman-teman, kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib-Habib Majduh, termasuk Kiai-Kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Gak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat, Habib Lutfi. Ya kan? Ya udah, lihat aja. Cara kerja Allah, kita gak mau mengingkari pengalaman batin seseorang. Mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu bener? Siapa tahu? Bener kan ada orang bilang satu hal itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu? Wallahu'alam. Jadi, ini kaedah yang sering kami ulangi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku. Ini kaedah Ahlus Sunnah, dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan. Imam Sha'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud As-Sugrah, bahwa apapun pengalaman batin seseorang, selama dia tidak ngaku Nabi, ngaku jadi Rasul, atau dia tetap wali, tapi merasa pengalamannya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, maka orang itu kita tidak boleh ingkari. Serahkan urusan dia kepada Allah. Sepakat? Gantum gak sepakat juga gak apa-apa, imamnya udah beres kok. Ini imam sudah matang, imam Sha'rani Abdul Wahab Sha'rani. Karena pasti ada yang mau nanya itu. Sebelum antum nanya, kita skip dulu, supaya jangan tergoda. Nanti kalau muncul itu di beranda kita, langsung skip, skip, skip. Supaya tidak terjebak untuk apa? Untuk mengomentari, apalagi membaca komentar. Ini hobi baru zaman now, sembari mendengarkan kajian, membaca, tuh wajahnya kan wajah-wajah pembaca komentar ini sebagian. Emang asik ngeliatin orang tengkert tuh asik. Tanda disini ada noda hitam. Tanda disini ada noda hitam. Ini perhatikan, akidah halus sunnah menyebutkan aliran menyimpang, itu tiga aja. Ini versi Imam Ghazali. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat itu, dia menyimpang bab ketuhanan. Menyimpang bab ketuhanan. Artinya dia menyembah selain Allah. Ada orang keliru, tapi dimaklumi, dia tidak keluar halus sunnah, tapi dikritik. Contoh, Sheikh Sayyid Sabiq, dalam fikir sunnah, di bab al-murtad, apa kata dia? Siapa yang kolbunya menyembah kepada Allah, tapi kepalanya sujud kepada patung, maka dia masih muslim. Itu dikritik oleh imam-imam ahlus sunnah. Maka beliau tidak dianggap murtad imam ini, Sheikh Sayyid Sabiq ini. Tapi beliau dianggap keliru, wakalamuhu ghair makbul. Ada imam, Ibn Arabi, dianggap keliru dalam menjelaskan pengalaman spiritualnya. Tapi tidak dianggap kafir. Misalnya beliau mengatakan, Ana khatmul awliya, aku adalah penutup para wali. Jangan-jangan kita tidak faham kalam beliau. Dan itu tidak berkaitan dengan ketuhanan. Ternyata kita tidak faham maksudnya. Yang kedua, membuat tentang kenabian. Selama seseorang tidak meyakini dirinya nabi, atau setara dengan makom nabi, coba, Antum boleh tidak punya pengetahuan hari ini, pengetahuan tentang pengetahuan knowledge, kedokteran Pak Dokter, lebih mengerti dari nabi, boleh tidak? Spesialis jantung, apalagi Pak Dokter, penyakit dalam, apalagi infeksi. Itu Nabi Isa belajar enggak? Kuliah begitu enggak? Enggak. Maka boleh jadi, seorang dokter hari ini, secara knowledge, sains, pengetahuannya melebihi orang-orang terdahulu, termasuk para nabi. Tapi pengetahuan ini tidak membuat makom dia lebih tinggi dari makom nabi, paham? Paham maksudnya? Mulai connect. Maka, ketinggian ilmu, bukan berarti makom dia setinggi, melebihi orang-orang terdahulu enggak? Ya beda Pak. Nabi-nabi terdahulu itu, ketinggian mereka tidak hanya berlaku ilmu, tetapi iman. Imannya itu tidak lagi kata orang, tapi dia langsung ketemu dengan yang diimaninya. Maka mereka enggak perlu lagi ilmu-ilmu yang di luar, langsung ketemu sumber. Paham disitu? Jadi boleh jadi ilmu kita, knowledge kita hari ini melebihi Abu Bakar, Umar Ufman Ali, boleh? Mungkin aja. Tapi iman kita tidak akan pernah melewati mereka. Apalagi melewati seorang nabi yang paling rendah. Di kajian sebelumnya, enggak tahu bulan kapan lah itu ya, di sini disebutkan riwayat bahwa nabi SAW, menyebutkan ada 124 ribu nabi. Itu riwayat Imam Al-Bayhaqi, dan hadisnya Hasan, ada juga di Hakim, dan riwayat Ibn Hibban dan lain. Di antara nabi itu ada yang makomnya lebih tinggi, Sayyidina Muhammad SAW, ada yang paling rendah, dan namanya enggak disebut di Quran. Nabi itu enggak punya pengikut. Dan seorang wali tertinggi seperti Sheikh Abdul Qadir Jalani, Faqih Muqaddam, Sidi Amar Rifai, Sidi Ahmad Tijani, Naksha Bandi, Shah Zili, Sammani, itu makom tertinggi para wali ada di mereka, tidak pernah melebihi sedikit saja, atau menyamai nabi yang paling tinggi. Faham? Maka apabila teks yang muncul dari kalangan sufi, bahwa makom mereka lebih tinggi dari para nabi, pasti itu tidak benar dari mereka. Pasti itu kesalahan penyalin, atau itu adalah susupan dari orang yang iri dan neki. Dan itu terjadi pada Sheikh Al-Imam Ibn. Al-Imam Ibn Arabi, itu punya kitab judulnya Fususul Hikam. Apa judulnya? Fusus, Berlian, Hikam, Hikmah. Bukan kitab Al-Hikam. Hikam karya Ibn Attaillah, asalkan dari Torikotnya Shah Zili. Sedangkan Imam Ibn Arabi, dia dibab tentang Fusus Musawiyah, tentang Berlian Nabi Isa, Berlian di situ artinya, Nur Rahasia daripada Nabi Musa. Maka dia menjelaskan tentang ada satu ungkapan, bahwa setiap Nabi itu wali. Berhentikan, setiap Nabi wali enggak? Setiap Nabi wali, setiap Rasul itu Nabi, setiap Nabi itu wali. Dalam fikiran kita selama ini, Karasulannya seorang Nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Tapi bagi beliau tidak. Karasulan itu hubungan dengan makhluk, dengan umat. Kenabian hubungan dengan sang pemberi khabar, yaitu Allah SWT, kewalian adalah kedekatan sir rohnya, dengan yang meniupkan rohnya. Maka Ibn Arabi mengatakan, kewaliannya seorang Nabi, lebih tinggi daripada kenabiannya. Disalah fahami, bahwa dia mengatakan, wali lebih tinggi dari Nabi. Siapa yang salah faham? seorang sheikh juga, namanya Ibn Taymiyah. Ini sheikh, ini sheikh. Bedanya Ibn Arabi wafat 638 Hijriyah, 100 tahun, 90 tahun setelahnya, yaitu Ibn Taymiyah wafat 728 Hijriyah. 90 tahun jarak mereka, wajar enggak bisa konfirmasi. Eh bro, bro Ibn Arabi, maksud ente apa ini? enggak bisa konfirmasi, karena kitabnya tidak banyak orang yang nyalin. Ini contoh. Maka antum, kalau ada seorang wali dikhabarkan berkalam aneh, langsung kita kemudian berbaik sangka. Seandainya benar kalam aneh itu, kita ingkari keanehannya, tapi kita tidak ingkari kewaliannya. Paham? Imam Al-Jili, itu dijadikan bapak pluralisme di kampus-kampus Islam. Dalam itu bukan bab tasawuf, itu bab hakikat. Karena dia mengatakan, ini yang sering saya sebut, tapi saya enggak meyakini itu. Karena ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman rohani. Apa kata Ibn Al-Jili? Cicit dari Sayyidina Syekh Abdul Qarjilani, Sultanul Awliya. Apa kata beliau? Semua orang menyembah apapun, pada hakikatnya menyembah Allah. Tapi yang sempurna cuma umat Nabi Muhammad SAW. Yang menyembah berhala, menyembah Allah. Tapi yang disembah cuma satu nama, pemberi rezeki. Ada yang cuma nyembah siwa. Ada yang cuma siapa. Itu nyembah sang huwa. Tapi ini kalam Ibn Al-Jili, yang sempurna hanya umat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan bab akidah, itu bab apa? Bab hakikat. Yang kemudian tidak beririsan dengan bab akidah sebenarnya. Namun, jika orang ahli akidah membaca dalam konteks akidah, oh dia pusing sendiri. Makanya sekarang lagi rame kalau ini gak nonton video Youtube Bahasa Arab sih ya. Ada dua orang yang saya sangat hormati dan cintai dalam keilmuan. Satu, Sheikhul Fuqaha Awasufiyah, Sheikh Ali Jum'ah, Mufti dan Sufi. Beliau Mursyid Tariqat Shaziliyah, Siddiqiyah. Dan beliau membangun manhad sendiri. Maka boleh sebut Aliyyah, karena namanya Ali Jum'ah. Beliau berbeda pandangan dengan muridnya. Dalam riwayat, namanya Sheikh Sa'id Fodah. Baru datang ke Aceh kemarin, acara di Selangor, langsung ke Aceh. Sheikh Sa'id Fodah ini, ini mirip-mirip pernah dengar tafsir Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi, bukan Razi yang ini. Imam Fakhrul Razi, pakar akidah. pakar ilmu teologi. Jadi kalau ada teologi Kristen, teologi apa, ini teologi Ahlus Sunnah. Keilmuan akidah. Jadi beda ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid fokus tentang ma'rifatullah. Kalau ilmu kalam, aliran-aliran, kaedah-kaedah, pandangan-pandangan, tentang Allah. Dan muncul, namanya Ahlus Sunnah Asyariyah, Ahlus Sunnah Tuhawiyyah, Ahlus Sunnah Maturidiyyah, Salafiyyah, Wahabiyyah, Khawarij, itu semua ilmu kalam. Bisa beda kan? Jadi ilmu tauhid, seperti yang kita pelajari hari ini, malam ini. Ini yang kita pelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita bicara khusus tentang Ahlus Sunnah saja. Kalau ilmu kalam, berbicara lintas pemikiran. Beda ya? Dan ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i, bukan ilmu kalam di zaman Nauh. Ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i, akidah mu'tazilah. Kalau sekarang, lintas mazhab. Bisa paham? Jadi jangan kemudian, ada kawan saya, sahabat saya di Salafi, dia bilang, Arozi, ente mengajarkan ilmu yang haram. Ilmu apa tuh, bro? Akhir. Ente mengajarkan ilmu kalam. Yang kata Imam ente Syafi'i, orang yang mengajarkan ilmu kalam, boleh disarik sepanjang negeri, dan dipukul. Ya, saya jawab. Ilmu kalam yang diterjemahkan di zaman Syafi'i, bukan ilmu kalam yang ente baca sekarang. Kenapa? Ilmu kalam seabad setelah Imam Syafi'i sudah beda makna. Istilahnya sama, beda makna. Di Indonesia, contoh mohon maaf, ini bahasa agak sedih kita, istilah bercinta. Tahun 80 beda gak dengan tahun 2000an? Kalau bercinta, zaman-zaman tahun 90an, 80an itu masih sayang-sayangan lah. Kalau sekarang, peluk-pelukan. bahkan hubungan spesial itu, hubungan badan. Jadi sudah berubah makna, padahal belum sampai 100 tahun. Apalagi kalimat ilmu kalam. Kita harus buka ya, jangan saklek. Jangan baca bukitab suatu masa, tapi tidak memahami sejarah di masa itu. itu namanya, kebodohan yang ilmiah. Kan katanya ngaku ilmiah. Bodoh, tapi ilmiah. Itu gimana ceritanya? Orang bodoh baca kitab, begitu jadinya. Maka baca kitab itu gak cukup mampu menerjemah. Dia mesti belajar sejarah. Wajib bagi seorang alim, belajar sejarah. Allah s.a.w. Itu nubuat. Jadi sering kita salah faham. Dan ini juga pendirian saya terhadap Sheikh Siti Jenar. Hamzah Fansuri. Termasuk Shamsuddin Somatrani. Pandangan saya tentang mereka sama. Saya harus nuzon dengan kewaliannya, tapi jika ada kalam yang aneh, silahkan dikritisi. Silahkan dikritisi. Dan itu yang mengkritisi Hamzah Fansuri, seorang sufi juga mufti, namanya Sheikh Nuruddin Arraniri, yang menjadi Sheikhul Islam di Aceh. Di Indonesia yang mengkritisi Sheikh Siti Jenar langsung sunan kali jaga. Wali-wali aja beda, kenapa ente maksain kita sama? Baik. Oleh karena itu, bab kedua ini jangan keliru. Apa kata baginda s.a.w. La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Selama Mama Gufron gak ngaku jadi nabi, biarin aja. Jangan banyak-banyak kok, ntar. Atau setara dengan nabi, biarin aja. Daripada Antum nanti malah menggelapkan hati. Oh murid-muridnya nyerang Habib Lutfi. Itu urusan dia. Dia yang paling aneh, menyerang para Habib, tapi bacaannya ihya. Itu paling kacau itu. Kenapa? Ihya ulamuddin itu kitab tazgiatun nafs menyusikan hati. Bukan untuk nyerang nasab tertentu. Tapi itulah anehnya zaman now. Akhir zaman ini. Ini akhir zaman. Kitab tasawuf dijadikan untuk bahan tengkar. Yang saya tahu orang, kalau baca tasawuf, mau mazhab apapun nyatu. Pastinya itu. Hatta Ibnu Taimyah. Ibnu Taimyah. Dia berguru kepada beberapa orang sufi. Sehingga menulis beberapa jilid tentang tasawuf. Dan muridnya Ibnu Koyeb menulis lebih dari 10 judul kitab tasawuf. Maka kalau ada pengikut salafi anti tasawuf. Ayu imamin itta ba'atta waktadaita. Imam mana yang kau ikuti? Dan saya gak percaya itu. Nah ini sekarang muncul. Maka salafi yang hari ini. Saya gak percaya betul. Mereka mana hatinya yang ikuti Syekhul Islam Ibnu Taimyah. Karena mereka mengatakan apa? Sufi syiah. Itu musyrik. Gila itu ya. Gila itu pak. Kalam ini. Ini akan berbahaya. Ini bisa bikin orang bunuh-bunuhan nanti. Ini masanya sedikit lagi pak. Tugas teman-teman kita. Para ulama yang meluruskan ini. Kalau sudah main-main fisik. Ya aparatu negara yang main. Jangan sampai. Ini sudah mulai. Video ini muncul lagi. Kesamaan sufi syiah. Dalam 10 hal. Salah satunya syirik. Ya salah. Syirik itu kufur. Mengkufurkan sesama muslim. Itu kufrun. Itu juga kekafiran. Gak boleh. Kita walaupun beda dengan Ibnu Taimyah. Dengan Ibnu Kayim. Kita gak pernah mengkafirkan dia. Ada yang mengkafirkan Ibnu Taimyah? Gak boleh. Kita cukup berbeda dengannya. Tapi tidak mengkafirkannya. Berb. 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 Terima kasih.